bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada televisi polytron yaitu slim 21 inci ini kecelainya kalau dinyalakan lampu langsung mati ya tandanya start tapi layarnya gelap untuk suara katanya pemiliknya masih ada berarti ini di bagian layar tidak membuka untuk gambar tentunya ini bagian video atau belum bekerja atau playbacknya juga belum ngosos ya denger-denger tapi sudah start ya sini tidak protect kita bongkar dulu saja untuk pengecekan secara seluruh kita cek dulu ya langsung saja saya bongkar secara fisik kita biasa untuk lihat dulu untuk komponen-komponen yang mencurigakan kita harus titik dulu Oke nih sangat kotor sekali ya sangat kotor ini udah lama belum dipungkar kali ini juga sudah sudah kotor nanti saya bersihkan dilihat secara fisik untuk karkonya masih bagus-bagus tidak ada yang melembung saya coba saya balik karena disini tidak bisa membuka layarnya kita cek untuk jalur jalurnya ini terlihat secara fisik untuk jalur jalurnya ini kelihatan kelihatan bercincin Terus juga Di bagian area vertikal Juga kita lihat Untuk area vertikal dekat soket ini Dekat blackback juga Ini Kaki blackback disini Ini juga untuk vertikal Juga Kelihatannya Berjincin Coba kita lihat lebih dekat Oke ya Berjincin juga Nanti saya benerin Atau kita soldar ulang Terus kita cek Juga Karena ini sudah setar Dan tidak membuka Jalur-jalur yang ke vertikal Dan juga Horizontal pun Juga kita harus cek Dan yang ini juga Sudah berjincin Ini kalau diurut Itu ada di P plus Yang ke Playback P plus yang Kau playback Juga Renggang Atau Berjincin Kita soldar Pender Dibik saja Mudah-mudahan Ini agak ringan Terus juga Area vertikal Area vertikal Yang berjincin Kita juga Soldar ulang Seperti ini saja Dan Televisi ini Sudah setat Sebenarnya Tapi Tidak Terdengar Suara Playback Kita cek Bagian Playback Apakah Berjincin Kita lihat Untuk Horizontal output Ada di Pin 1 Disini juga Berjincin Ini kelihatan Sekali Berjincin Tidak Bisa Membuka Bisa ini Karena Berhubungan Dengan Transistor Horizontal Dan Juga Output Yang keyuk Jadi Tidak Bisa Membuka Kita Coba Solder Saja Disini Yang Kelihatan Berjincin Oke Sudah Kita Solder Saja Yang Perlu Kita Solder Atau Yang Kelihatan Bercincin Kita Harus Disolder Ulang Ground Ada Juga B Plus Kita Solder Juga Terus Juga Output Kartikal 12 Dan Min 12 Kita Solder Juga Kalau Dicek Lagi Saya Harus Cek Lagi Ada Pangga Masih Ada Pangga Yang Berjincin Sepertinya Sudah Tidak Ada Oh Ya Ini Masih Ada Di Oscilator Horizontal Bayo Solder Juga Kalau Dirasah Sudah Kencang Kencang Kita Bisa Langsung Mencoba Saja Apakah Sudah Bisa Memuka Kalau Tidak Nanti Saya Ukur Ukur Haris Diukur Oke Sepertinya Sudah Kencang Kencang Ini Nanti Saya Kompresor Saja Biar Besih Sekarang Saatnya Persembahan Dulu Kalau Tidak Jadi Atau Belum Jadi Saya Kompresor Besihkan Dan Dilakukan Pengukuran Pasang Dulu Ini Untuk Soketnya Untuk AC Input Kita Pasang Dan Juga Ke Sensor Depan Kita Pasang Tiga Cuma Sensor Dulu Saja Saya Pasang Dan Kita Colok Saja Langsung Langsung Untuk Mencoba Apakah Sudah Bisa Membuka Untuk Layarnya Kita Lihat Sepertinya Sudah Standby Kita Tekan Saja Untuk Program Min Ataupun Plus Dan Kita Lihat Apakah Sudah Membuka Alhamdulillah Sudah Bisa Membuka Dengan Sempurna Politron Ini Sudah Bisa Membuka Berarti Masalahnya Ada Di Solderan Yang Sudah Berjincin Banyak Berjincin Nanti Saya Kompresor Biar Bersih Coba Saya Gedor Gedor Apakah Masih Ada Yang Kenduk Atau Kurang Kencang Kita Lihat Alhamdulillah Insya Allah Sudah Aman Sekali Tinggal Pasang Ke Setopok Ataupun Receiver Langsung Jadi Insya Allah Oke Sampai Disini Dulu Untuk Channel Praiza Elektronik Oh Ya Ini Untuk Sedikit Sekali Nanti Bisa Keser Ke Horizontal Ya Ship Horizontal Kita Keser Ke Kanan Ini Bisa Untuk Video Ini Juga Ada Yang Dulu Pernah Saya Posting Akhir Kata Dari Play Saya Elektronik Wassalamuala Wabarakatuh Sisi Barang Barang Pemirsa Tofiles, jadi itulah beberapa kumpulan apa kata netizen yang telah kami ragu untuk Anda Semoga dapat menghibur ya